Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat sombur ternak tani semuanya sahabat kali ini kami mau mengulas sedikit tentang anakan cempe sahabat jadi yang ada di depan kita sekarang ini yang sebelah kiri ini kambing jantan anakan jenisnya jenis etawa usianya empat bulan anggap saja kurang lebih lima bulan dasar sedangkan yang di sebelah kanan ini cempe jantan jenis pe peranakan etawa usianya dua bulan 10 hari jadi kita sekarang sedang melakukan penjemuran jadi sahabat untuk cempe cempe ini kita memang harus rutin untuk melakukan penjemuran masa terbaik atau jam terbaik untuk penjemuran itu yaitu dari jam 7 waktu Indonesia Barat itu sampai jam 9 jam 9 pagi itu waktu yang terbaik untuk cempe-cempe kenapa karena tujuannya pastinya untuk kesehatannya lebih-lebih juga untuk pertumbuhan dan tulangnya sahabat jadi biar tidak mudah sakit apalagi sekarang kan lagi musimnya penyakit PMK itu penyakit mulut dan kuku wah itu kita tidak serta-merta cukup dengan melakukan pengobatan tapi perawatan terhadap cempe itu juga penting kenapa begitu karena cempe ini yang paling rawan karena kondisi kekebalan tubuhnya kami masih dalam tahap perkembangan ini sahabat kita harus melatih memang ini makanya si kecil ini ini enak diem dia kalau dijemur beda dengan yang ini sahabat ini sudah mulai terbiasa karena sejak usia dua bulan memang sudah kita biasa latih untuk kita jemur ya sahabat ya rutin tiap hari kalau ini baru pertama kali kita jemur sekarang jadi dia memang belum terbiasa ya sahabat ini memang belum terbiasa beda dengan yang si agak agak besar ini itu berbeda sahabat berbeda dengan yang ini kalau yang agak besaran ini sudah terbiasa kita memang kita terbiasa jemur ini jenisnya etawa jawarandu bisa dilihat dari telinganya yang lebar ya ini jenisnya masuk jenis jawarandu kita talinya pakai tali biasa sudah tali pengikat kita harus rajin-rajin jumur sahabat memang uh kalau tidak begitu apalagi di sini ya di bunda woso di sini kan cuacanya dingin banget sahabat jadi di dalam di dalam cuaca yang dingin seperti di sini itu penjemuran harus rutin nah berbeda kenapa kok si cempe yang satu ini kita ikatnya pakai ikat pakai tali sak karena dia kan masih baru belajar di jemur selain itu biar tidak melukai kulit bagian leher jadi memang kita mengikatnya itu pakai tali sak biar tebal sahabat jadi meminimalisir luka di leher makanya kita kan masalahnya kita akan baru ajarin sekarang loh jadinya makanya kita ikatannya pakai ikatan yang lebih tebal lebih besar kita pakai tali sak dulu kita robek kita jadikan sebagai tali pengikat sahabat kalau kita rutin melakukan penjemuran terhadap kambing-kambing kita khususnya cempe-cempe ini masih yang muda-muda ini ini pertumbuhannya sangat bagus sahabat tingginya nanti bisa maksimal kesehatannya juga begitu berbeda dengan kambing-kambing yang terbiasa dia di dalam kandang terus di dalam kandang tidak kita pernah jemur itu lemas kelihatannya lemas jadi kesehatannya kurang begitu bagus sahabat jadi memang kita harus rutin melakukan penjemuran dan juga yang utama lagi kalau cempe itu kan kesulitan kita untuk mengajari minum comboran itu kesulitan sahabat kalau mau dikentalkan lah comborannya apalagi diencarkan ya itu agak sulit tapi kalau kita jemur kita panaskan dia pasti kehausan dan nanti kita di tempat pakan itu kita siapkan comboran dulu sahabat setelah kita jemur kita angkat bawa ke kandang dia pasti langsung larinya itu bukan ke makanan dulu tapi larinya ke comboran yang kita buat tadi itu juga menjadi sebuah pembelajaran untuk melatih cempe-cempe kita supaya dia doyan untuk makan comboran sahabat pasti cepat gemuk dicemur sudah habis itu ketika dia naik kandang langsung minum comboran perkembangannya sangat cepat sahabat kalau kita perawatannya sudah seperti itu tidak perlu kita pakai obat-obat buku sudah cukup alami saja lah tidak perlu injeksi tidak perlu vitamin oral cukup pakai daun-daun saja pakai rambanan saja obat cacing sudah pakai daun-daun saja untuk vitamin kita pakai daun-daun semuanya pakai rambanan saja sahabat jadi penguatnya pakan dan minuman itu lebih-lebih kita jembur waduh sudah kita tidak perlu pengeluaran ekstra lagi untuk perawatan kambing-kambing kita oke sahabat gitu saja dulu jangan patah semangat terus berkarya dan sukses menjadi peternak sampai berjumpa di video-video kami selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.